Intro Sule pertanyakan sikap Teddy Gelar tahlilan Lina di tempat teman Komedian Sule dibuat heran dengan keputusan Teddy suami dari mantan istrinya Lina Pasalnya Teddy memutuskan untuk menggelar tahlilan meninggalnya Lina Di tempat temannya Nggak singkon kata Sule Sule mengungkapkan Teddy memilih tahlilan digelar di rumah pupung Yang dia notabene adalah temannya Mamanya nanya mau tahlilan dimana Mau tahlilan di banjaran jawab Teddy Lah di banjaran tempat siapa tempatnya pupung itu temannya Mau tahlilannya di temannya kata Sule Sule menceritakan bahwa Teddy bersikeras tidak akan menggelar tahlilan Di margahayu yang adalah rumah dari ibu almarhumah Lina Teddy bilang silahkan mama kalau mau tahlilan Tahlilan kita mah mau tahlilan di sini Banjaran Oh iya kalau mau begitu ya sudah Padahal itu mertualoh kenapa nggak singkron Berarti ada apa kata Sule sambil memberi isyarat tanda kutip dengan kedua tangannya Secara terpisah Teddy beralasan bahwa keputusannya menggelar tahlilan di kediaman temannya pupung Lantaran saran temannya yang sudah menganggap Lina sebagai anak angkat mereka Bahkan Teddy beranggapan bahwa semakin banyak orang yang menggelar tahlilan di tempat berbeda Justru akan semakin baik Kalau teh pupung kan sudah disana saja Jadi saya pikir banyak yang mendoakan di beberapa tempat Di Cirebon juga ada Di keluarganya Di Subang juga ada Di Panyawangan ada Terus di Banjaran ada Ya banyak yang mendoakan Ya Alhamdulillah Ujar Teddy Sebagaimana diketahui Mantan istri Sule Lina Zubaida Tutup usia pada Sabtu 4 Januari 2020 Lalu Sebagai mantan suami Sule Terlihat turut Memakamkan jenazah Lina Bahkan terlihat juga empat anaknya Lalu Terkait hal ini Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa ya Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton